Halo Sahabat Kompas TV, saat kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya, Pempe Simulingga. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka memberikan pembekalan kepada calon menteri dan calon wakil menteri di Hambalang. Sejumlah toko, akademisi hingga menteri era presiden Jokowi berdatangan ke rumah Prabowo di Hambalang sekitar pukul 8.30 pagi. Sebelumnya, sejumlah calon menteri dan wakil menteri telah dipanggil oleh Prabowo di Kertanegara. Wakil Menteri Pertahanan Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon kepala barat intelijen nasional atau BIN. Herindra ditunjuk oleh presiden Jokowi sebagai kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan hasil fit and proper test bahwa Herindra menjadi calon kepala BIN dan akan dilantik oleh Prabowo Subianto. Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Yaitu presiden yang akan datang, yaitu presiden Prabowo Subianto. Timnas Indonesia dikalahkan oleh Cina dengan skor 21 dalam melaga kualifikasi pera dunia 2006. Presiden Jokowi hingga Ketua Umum PSSI, Erik Toyer, sampaikan komentarnya terkait hal ini. Presiden Jokowi meminta timnas Indonesia tetap bersemangat meski menerima kekalahan di kandang Cina. Sementara Ketua Umum PSSI, Erik Toyer juga sampaikan agar timnas Indonesia tetap semangat. Erik Toyer juga akan mengadakan evaluasi sepulang timnas dari Cina. Namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikut. Nah, Sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompesi Nulingga, Pak Menudiri. Jangan lupa di-like, di-comment, serta subscribe YouTube Kompas TV. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.